Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat-sobat seiman si takwa atau senasib si perjuangan lah terutama kalian yang menggunakan klik fly untuk mempersingkat link dan mendapatkan sedikit dolar dari setiap klik atas link itu kali ini saya akan sharing sebuah website klik fly family epz.com ini baru diluncurkan pada tanggal 28 Juni 2019 kemarin dan kalau kita lihat dari flag content disini jelas bahwa website ini masih belum diketahui banyak orang lalu apa sebenarnya klik fly family ini klik fly family ini adalah website di mana kita orang-orang yang menggunakan klik fly berkumpul ya di dalam sebuah forum tetapi ini sepertinya bukan forum diskusi tetapi kita sharing link kita dan kemudian kita istilahnya saling mengklik antara satu dengan yang lain bayangkan saja jika anggota dari website ini dari forum ini sekitar 500-600 sampai seribu members bayangkan saja jika satu link kita itu di klik oleh 300an atau 400 orang yang berbeda maka kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari daripada kita mengharapkan kunjungan ke blog kita apalagi kalau traffic ke blog kita belum terlalu tinggi oke bagi kalian yang belum memiliki akun silakan mengklik tombol yang berwarna kuning kemudian isikan email dan password terserah kalian passwordnya diantara 6 sampai 10 digit kemudian pilih juga negara contohnya seperti ini tapi ini website dari servernya dasar server gratisan suka error server ya misalnya seperti ini dia tidak muncul kita klik back kalau seandainya ikon ini muncul berarti itu tidak akan ada masalah triknya adalah dengan oke seperti itu hingga nanti ikon yang disini muncul nah kalau ini pasti jadi oke setelah itu kita login dengan cara mengklik disini kita login dengan menggunakan username yang tadi kita gunakan untuk register passwordnya juga sama kemudian ini pilih house ini house master ini untuk administrator kita klik login ini adalah tampilan awal bagi member kemudian disini terpikir bahwa kita bisa menambahkan 5 link setiap hari oke dan disini kita bisa melihat link orang lain disini dan sepertinya ini belum belum ada belum ada orang yang mengupload linknya memposting linknya disini sayang sekali ya kemudian disini kita bisa mengatur setting kita bisa mengatur jumlah link yang muncul di family links jumlah link dari orang lain yang muncul di tampilan family links bisa kita atur disini oke katakanlah kita menambahkan satu link disini saya contoh punya saya diambil dari blog saya oke ya misalnya ini adalah salah satu blog saya yang mana saya juga menggunakan click slide disini ada link click slide kita copy linknya kemudian kita tambahkan disini kita paste dan kita berikan sedikit deskripsi misalnya link ini di kita klik add link ini link has been edit oke oke sukses kita kembali nah disini sudah muncul nah link kita tidak akan muncul disini karena ini hanya akan muncul link orang lain oke sekarang saya akan masuk dengan menggunakan akun yang lain nah dari sini kita bisa melihat nah ini link yang tadi sudah ada ya kemudian kita bisa masuk dengan cara menekan tombol berwarna hijau ini disini ada keterangan total klik ini adalah sekarang bahwa sudah berapa banyak link ini di klik baik itu oleh kita maupun oleh member yang lain kemudian angka yang disini itu menunjukkan sudah berapa kali si user ini membantu kita jadi misalnya kalau kita memberikan klik nanti akan terbuka oke oops jadi seperti ini tadi ada popupnya yang tidak saya aktifkan popupnya harusnya popupnya terbuka di mana popupnya popupnya itu harus kita kita mengaktifkan dulu cara cara untuk kita mengaktifkan adalah atau kita berikan kita memperbolehkan kita memperbolehkan website ini oke saya saya coba misalnya ini saya tambahkan saya misalnya ini juga ini untuk klik 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 kita download font nah sebuah link hanya akan muncul di halaman family link sekali untuk setiap pengguna karena klik slide tidak akan menghitung apabila kita mengklik link yang sama berulang kali nah sekarang saya akan login sebagai orang lain karena tadi gagal jadi sudah kelihatan bahwa link yang tadi sudah di klik satu kali nah ini di sini akun yang tadi itu sudah pernah mengklik linknya akun ini satu kali kita bales misalnya dengan klik nah ini dia akhirnya terubah seperti itu oke dan itu tadi AVG ini AVG membaca link atau salah satu salah satu apa namanya iklan yang ada di di alaman itu sebagai virus tapi kita tahulah itu bukan virus oke seperti biasa kita harus seharusnya kita elektrik biar orang yang klik itu bisa membangun file ini dan seterusnya ini saya pikir semua pengguna flexfly sudah tahu bahwa bagaimana cara kerja oke saya pikir demikian video ini semoga website flexfly ini bisa kita manfaatkan supaya klik kita bertambah setiap hari di setiap saat semoga bermanfaat Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih